Kita keserotan lainnya saudara, DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang. DPR menetapkan RUU Kesehatan dalam program legislasi nasional pada Februari 2023. Kepada fraksi lainnya, apakah rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini. Sementara fraksi partai Nasdem menerima dengan catatan, hanya fraksi partai Demokrat dan PKS yang menolak. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut Undang-Undang Kesehatan mengklaim akses dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang layak. Itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945 bagi kita semua. Berdasarkan amanat itulah, kami berterima kasih DPR menginisiasi rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Pemerintah mendukung penuh RUU Kesehatan ini untuk perubahannya lebih baik. Pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang diwarnai unjuk rasa oleh sejumlah organisasi profesi tenaga kesehatan. Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia Adib Humaydi menyayangkan substansi hilangnya peran organisasi profesi di Undang-Undang ini. Ada upaya-upaya pendoliman terkait organisasi profesi. Menghilangkan organisasi profesi di dalam sebuah regulasi Undang-Undang yang ini kemudian sebagai cerminan bahwa perjuangan kami selama ini untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Pandemi juga selalu kita sampai kali kita menjadi mitra dan pemerintah dihilangkan dengan mudah karena kita dianggap sebagai penggalang terkait dengan masalah kesehatan Indonesia. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Jokowi yakin pengesahan aturan itu mampu jadi bagian reformasi di bidang pelayanan kesehatan, serta berharap kekurangan dokter di berbagai daerah di Indonesia bisa segera dipenuhi. Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah direvaluasi dan dikoreksi di JPR saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita. Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat saya kira, arahnya ke sana.